Aduh, iya, 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 yang menakir nih kok ya. Ahmad Pubarok, 32 tahun warga desa Sawatengah kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, terpaksa harus menelan pil pahit setelah uang jutaan rupiah miliknya raib saat mengklik iklan di media sosial Facebook. Dia merasa tertipu setelah pendapatan dari link itu tidak bisa dicairkan. Awalnya korban menonton video di Facebook dan di akhir video ada iklan yang menunjukkan keuntungan jika diklik. Seketika itu juga, korban mengikuti arahan iklan kemudian disuruh untuk membuat akun. Setelah membuat akun, sang mentor melalui jejaring WhatsApp meminta dirinya mentransfer uang 40 ribu rupiah dan mendapatkan komisi 8 ribu. Korban pun mentransfer secara berulang-ulang hingga besaran uang 3 juta rupiah. Korban mengaku telah mengantongi nama pemilik rekening yang menerima transfer darinya, sehingga melaporkan dugaan penipuan itu ke polisi. Seperti ada barang begini Pak iklannya itu, dapat keuntungan cuma mencet HP di rumah atau mencetupan. Lihat klik, langsung lari ke UVA. Ada berapa kerugian Pak? Saya kerugian itu jumlah uang pribadi saya 4 juta 3 ratus. Tapi uang itu seluruhnya sudah menjadi 5 juta 850 seluruhnya. Sama keuntungannya itu. Sama keuntungannya itu. Tapi uang pribadi saya itu di 4 juta 3 ratus. Berarti tujuan ke sini untuk melaporkan itu ya? Iya Pak. Biar orang itu yang punya rekening bisa dibulokir. Ketika di WA itu ada, dia menyebutkan identitasnya? Tidak ada Pak. Karena telepon ini nggak diangkat. Tidak aktif. Tapi nomor ada ya? Nomornya ada Pak. Nomor ada. Kanit PPA Polres Sampang Aibtu Reza Purnomo Hadi membenarkan laporan dugaan penipuan online ini. Namun pihaknya masih meminta korban melengkapi kekurangan berkas atau barang bukti.